Minuman segar biasanya menjadi menu wajib saat berbuka puasa, diantaranya tentu saja jus buah. Selain rasanya yang membuat segar, jus buah juga diakini bisa mengembalikan stamina setelah seharian tidak makan dan minum. Sejumlah pedagang jus di Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Blitung pun mulai meningkatkan stok bahan mereka agar tak kehabisan saat diburu pembeli. Salah satunya, pedagang minuman jus atau jus buah di kawasan Bukit Merapin Pangkal Pinang. Sejak pekan terakhir, ia telah mempersiapkan stok hingga dua kali lipat dari hari biasanya. Bahkan, stok yang ia persiapkan lebih dari tahun sebelumnya, karena adanya kelonggaran PPKM, sehingga puasa di tahun ini aktivitas masyarakat tak dibatasi. Menyelang puasa, kita harus menyediakan stok buah dua kali lipat dari hari-hari biasanya. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, apakah kita lebih banyak atau sama saja dengan tahun sebelumnya? Dari tahun sebelumnya sampai tahun sekarang, ya kita makin meningkat-meningkat gitu. Untuk stok buah-buahnya. Selalu meningkat dari hari ke hari. Selain dapat menghilangkan dahaga selama berpuasa, kandungan vitamin C yang ada dalam jeruk pun dipercayai dapat meningkatkan imun tubuh di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Dua Raka Aposetio, Kompas TV, Bangkal Pinang, Kepulauan Bangkal Blitung.